Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, cek kesiapan fisik atlet tes parameter mulai digelar. Menjelang pelaksanaan ajang olahraga PORPROF Jawa Tengah 2023, berbagai persiapan pun dilakukan oleh KONI Kota Pekalongan demi mempersiapkan atlet untuk bisa bertanding sebaik mungkin. Salah satunya dengan menggelar tes parameter yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan fisik atlet Kota Pekalongan yang akan berlagah di kejuaraan PORPROF mendatang. Kegiatan tes ini berlangsung pada Senin pagi 1 Mei 2023 di Stadion Hugeng Kota Pekalongan. Emriski Adiwijaya, selaku Ketua Tim Pemenangan PORPROF Kota Pekalongan menjelaskan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Training Center Kota Pekalongan dalam menghadapi PORPROF Jawa Tengah 2023. Ada pun rangkaian tes meliputi tes kekuatan lengan, kekuatan perut, power otot tungkai, kelentukan, daya tahan, kecepatan, stamina, dan lain sebagainya. Kegiatan hari ini adalah rangkaian dari Training Center KONI Kota Pekalongan dalam menghadapi PORPROF tahun 2023 yang mana diawali dengan tes parameter kondisi atlet-atlet KONI Kota Pekalongan untuk mengukur sejauh mana kondisi mereka dalam menghadapi PORPROF 2023 dan melaksanakan program latihan selama 3 bulan nanti. Untuk rangkaian latihannya apa? Untuk rangkaian tesnya ini nanti ada tes kekuatan lengan, kekuatan perut, kemudian power otot tungkai, kemudian kelentukan, kemudian nanti ada daya tahan kecepatan, kemudian nanti ada daya tahan stamina, kemudian juga ada kecepatan dan agility. Sementara itu, Eddie Wan selaku Ketua KONI Kota Pekalongan mengungkapkan bahwa tes ini nantinya bukan hanya tes fisik saja, melainkan akan dilanjutkan dengan FGD, juga nantinya akan dilanjutkan dengan karakter building, di mana di dalam waktu yang singkat ini tentunya saat training center atlet betul-betul akan dimaksimalkan sebaik mungkin. Untuk target di tahun ini adalah naik peringkat dari 21 ke peringkat 15 besar, namun KONI Kota Pekalongan bertekad untuk bisa naik peringkat hingga 10 besar. Kami dari tim pemenangan Port Prof tahun 2023 di Bukati Raya, mengadakan program, program pekerja yang diawali dengan TC, yaitu ada tes parameter fisik para atlet. Insya Allah nanti akan kita adakan dua kali tes ya, untuk mengukur seberapa jauh kondisi fisik para atlet yang pada hari ini ya, kemudian nanti di bulan Juli mendatang, kita juga adakan lagi untuk bisa mengukur. Sampai seberapa jauh ada peningkatan. Ada pun dari tim pemenangan Port Prof, tidak hanya tes fisik saja, tapi nanti tanggal 7 Mei ini ada FGD ya, juga nanti ada tanggal 11-nya akan kita adakan karakter building. Jadi kita betul-betul ini kejar tayang, artinya dalam waktu yang singkat ini, tiga bulan ya, untuk training center ini betul-betul akan kami maksimalkan. Insya Allah kami punya target untuk bisa naik peringkat ya dari Port Prof tahun kemarin, yaitu 4 tahun yang lalu ya. Nah ini memang di, di target sama Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota mentargetkan kita naik peringkat sampai dari 21 menjadi 15 besar. Tapi kami bertekad dari Koni ya, dari tim pemenangan, manajer Port Profnya sekarang Mas Rizki, itu bertekad untuk bisa naik peringkat sampai dengan 10 besar. Mudah-mudahan. Ada pun dalam kegiatan kali ini, diikuti oleh seluruh atlet Kota Pekalongan yang akan mengikuti Port Prof Jateng 2023, terdiri dari 26 cabor, dan 132 atlet. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.